you guys back lagi di channel nightraver guys yang hari ini kita akan membuat sebuah yaitu kita akan menggabungkan sebuah pancingan dengan ultimate power menggunakan command block ini guys nah jadi guys sebelum kita ketemu tutorial ini alangkah baiknya kalian subscribe channel channel ini guys dan jangan lupa untuk subscribe channel teman-teman aku ya guys nanti aku sudah akan letakkan linknya di deskripsi jangan lupa untuk follow aku instagramku dan juga like my facebook page linknya ada di deskripsi guys dan sebelum kita ketemu tutorial satu hal lagi aku menyampaikan ya guys waduh double-an juga ya oke jadi kami para creator the king sekarang telah membuat sebuah komunitas atau group ya guys untuk bagi para player maker ya guys nah baik kalian yang baru yang yang belum pernah ikut join kedalam suatu squad atau gimana gitu ya Nah kalian bisa ikut gabung ke squad ini ya guys dari kalian yang dari player pemula hingga player expert yang menurut kalian kalian sudah ada di redstone command block survival pvp atau master dalam survival server ya guys nah jadi kalian cocok untuk bergabung di squad ini guys nah ada link ada pun link nanti link sekuatnya sudah akan diletakkan di deskripsi ya guys pun join secepatnya guys karena link sekuat ini atau angkota di dalamnya gak terbatas guys pastikan kalian sudah mendownload WhatsApp guys karena nanti dari sana komunitasnya akan kami undang kalian ya guys nah jadi langsung saja kita tutorialnya ini ya guys nah jadi sini guys sudah ada command command yang kita butuhkan ya guys untuk membuat panat apa bukan maksudnya membuat pancingannya guys atau fishing road ini ya guys menjadi powerful gitu ya jadi yang pertama kalian harus membutuhkan command block guys karena ini yang paling utama dan yang kedua kalian membutuhkan fishing road sebagai media perantaraannya nanti agak sebagai apa namanya untuk kekuatannya lalu kita membutuhkan redstone comparator redstone rip dan juga ada redstone lalu kalian ambil blok terserah kalian gimana nanti bloknya ini bisa akan kita buat untuk menempelkan redstone torch nya guys nah jadi kalian juga membutuhkan salah satu mob hostile atau mob monster ya guys jadi gimana nanti mob monsternya ini yang mau kalian sikat atau mau yang kalian bantai ya guys sampai habis ya guys jadi langsung saja kita tetap menghadap kesana satu ya menghadap kesana lalu juga yang menghadap kesini setelah itu kita ada juga letakkan yang menghadap kesini gas nah jika kalian sudah meletakkan redstone comparatornya kalian bisa sambungkan dengan rapid kalian setel semuanya itu ke keempat yang ada satu Max kalian setel ke tempat X nah seperti ini kalian sambungin ya guys sampai kena kekoman bloknya guys Oke baru kita setelah dulu Oke jadi seperti ini guys dan setelah itu kalian langsung letakkan disini kayak disini redstone lalu kalian letakkan disini blok up quartz dan kalian letakkan disini redstone torch guys disini eh salah 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 oke disini guys letakkan redstone torch lalu kita juga apa namanya akan meletakkan redstone repeat untuk menyambung sinyalnya ke blok itu guys Oke sudah kita setel ke keempatik lalu langsung saja kita bahas koman-koman rahasianya guys Oh ya by the way disini adalah koman rahasia gasnya tapi disini yang akan kita bahas ya guys disini ada koman rahasia kalau kalian sering menyaksikan tutorial koman bloku silakan kalian komen di kolom komentar apa isi koman rahasia ini guys Oke maksud saya kita bahas ke tutorialnya guys Oke jadi ini koman inti ya guys yang berlambat apa berwarna repeat ini ya Nah jadi koman adalah tes 488i sama dengan phishing hook kok bang phishing hook kenapa enggak phishing road iya itulah yang dinamakan pengkodean npt guys nah jadi ada yang berbeda ya namanya jadi kayaknya ada rekaman blok nah jadi kalian tukar blok type nya ke repeat dan redstone itu di always active guys oke oke selebihnya jangan oke lalu ini sisa-sisanya ini kalian maksudnya ini agaknya disini Oh ya kita lupa melupakan satu command ini guys ini juga kalian kasih repeater disini oke sudah lengkap semuanya lalu kita berlambat ke komonya disini yang dekat redstone torch lalu kalian kasih efek at clear setelah seperti itu di yang disini kalian kasih koman tp-tp ke at-t-type sama dengan phishing underscore hook nah di mana nanti koman itu bisa apa kita bisa tertelepon ages menggunakan visi kok ini dari koma yang sebelah sini ya guys nah jadi langsung saja kita ke koma yang satu ini lalu kalian masukkan input efek at-t-type sama dengan zombie slowness 1025 guys efek slowness supaya ada nanti bahak karena anakku setel tuh ke level Max nih 225 nah itu memungkinkan zombie nya tidak akan bergerak guys nah karena itulah aku bilang kepada kalian kalian membutuhkan satu mofo style atau mob monster dimana mungkin kalian nanti bisa nambahin lagi agak seperti apa namanya kan terserah kalian sih kalian juga bisa random nambahinnya guys bisa piglin atau skeleton atau gimana gitu ya kalian tambahin nah jadi kalian kalau gabungin aja nanti disini koman bloknya terus kalian kasih sini repeater disini putus apa newe putuskan repeaternya ganti jadi redstone di tiga sini udah jadi terserah kalian gitu gak semua jadi gimana ya nah oke jangan susah kita kekoman disini ya guys ya disini udah ya itu kita lihat oke disini belum gas dan jadi disini dia efek at-t-visibility 1000 sama dengan 225 supaya nanti kita mendapatkan efek yang tidak terlihat aja oke jadi berikutnya kita akan masuk di koman rahasia ini guys Oke jadi bagi kalian yang sudah menjawab di kolom komentar sebelum kalian nyaksikan video ini ya guys nah kalian mungkin sudah menebak jika salah terserah kalian nah baik kalian sudah tahu isi komannya ini mari kita lihat sama-sama guys dan komannya adalah game rule command block output sama dengan bukan bukan game rule command block output spasi-false guys nah dimana command ini selalu kupakai dalam atraksi command-komman sebelumnya di video-video command block yang lain ya guys nah jadi sebelum kita menguji seberapa kuat ini ya guys Fishing Road ini nah pastikan kalian apa namanya membuat namanya circuit a summon zombie-nya guys nah jadi kita akan coba buat dulu circuit summon zombie-nya pertama kita harus mengambil juga yang namanya dispenser guys seperti ini lalu kalian ambil juga lever dan ya ini sepertinya sudah lengkap guys dan jangan lupa kalian untuk mengambil pedang kesukaan kalian kalau aku supaya ngede ketiganya sekolah kalian mungkin suka diamond terserah Oke so let's go kita langsung buat ini ya guys spawannya ya daripada memakai maka spawannya sebenarnya bisa cuma lambat ya guys kita ingin menguji seberapa kuat ini ya guys Oke jadi kita akan buat dulu tetapkan dia di sana seperti ini lalu kalian kasih redstone repeaternya bermolak-balik ya guys seperti ini hadap ke dispenser lalu satunya lagi ini menghadap ke tempat lain yang lain ya guys cara yang lain dan kalian setel ke tempat semuanya guys selalu kalian kasih lagi redstone disini dan kalian langsung kasih level disini guys secara sontak kalian langsung bisa masukkan ini ya spawannya lalu kalian langsung otak-hatikan ini ya guys guys levelnya Oh mula-mula balikkan ya guys nah guys Oke deh jadi sudah terspon oh my god kita lupa guys nge-spon yang semalam hari guys time 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 midnight 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 oh my goodness Oke guys jadi sudah jadi seperti ini ya guys sudah banyak zombie ya guys jadi kita akan coba untuk uji ya guys nah kita mau pergi ke mode survival guys dan ya kita sudah dikejar oleh ratusan zombie guys up mereka langsung melambat guys mereka diam guys mereka nggak bisa bergerak lagi guys kalian bisa lihat setelah aku lempar ininya ya guys setelah aku lempar fishing rodnya nah seperti ini mereka tidak tidak lagi memiliki karena masih ada lagi gas dan kita akan lempar lagi ke sebelah sini guys oke nah mereka semua pada diam gas tidak ada yang bisa bergerak gas mungkin kalaupun ada yang bisa dari belakang sana yang baru ngespan gas dan kalian bisa menyerang mereka ya guys semau kalian kalian bisa menyerang mereka guys Oke seperti ini guys Oke oke di sini ada yang masih bisa bergerak aja kita akan buat mereka supaya mereka supaya mereka ini ya guys tidak bisa bergerak ya Oke jadi mereka sudah bisa bergerak guys oh oh my god siapa itu oh ini gas ada lagi zombie rupanya guys Oke guys nah jadi seperti ini ya guys tutorial kita kali ini ya guys walaupun kalian memakai efek kalian seperti strange atau membunuh sekali semua ya guys nah kalian mungkin bisa apa namanya ganti beberapa koma disitu ya juga sesuai variasi kalian guys Nah untuk next next episode kalian bisa komen di kolom komentar guys Oke jadi segini aja tutorial kita pada kali ini guys pada kali ini guys Oke guys nah jadi guys seperti itu aja gas tutorial kita pada kali ini ya guys dan bagi kalian yang suka dengan tutorialnya ya guys silakan kalian kasih like ya guys di pada video ini dan jangan lupa untuk share gas dan jikalau video ini bermanfaat kalian boleh komen di kolom komentar agar dengan komen yang positif guys dan yang mendukung guys Nah jadi mungkin segini aja guys tutorial kita guys dan jangan lupa untuk mensubscribe channel temen 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 kita ya guys dan linknya sudah ada di deskripsi dan jangan lupa untuk bergabung dengan support kami guys buat the Kings karena dimana para player Minecraft guys disana mereka semua guys Oke jadi untuk link dan Minecraft perbaru sudah ada di deskripsi ya guys dan jangan lupa follow akun salamku dan like my Facebook page dimana kalian bisa menghubungi itu di Facebook ya guys Nah jadi link Facebook dan link IG itu sudah aku lekat di deskripsi ya guys kalian bisa lihat nanti follow serta kalian bisa menghubungi atau langsung chat sama aku melalui F aku nggak bilang di IG karena aku jarang aktif ya guys di IG ya guys Oke guys dan sebenarnya baterai kita sudah habis guys jadi ini menandakan kalau tutorial kali ini kita sudah sudah habis ya guys dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar tentang apa namanya apa yang akan kita lakukan di next episode agar sidi-ide kalian ya guys aku ingin mengandalkan ide-ide kalian yang lebih imajinasi dan kreatif ya guys dan kita akan memasukkannya ke dalam tutorial atau paman blog disini ya guys Oke jadi belum ada satupun yang sebenarnya yang mengirim ide ya guys karena ini idenya baru orang buat agas nah jadi baik kalian yang punya ide-ide kreatif untuk kawan blog kalian bisa chat dengan aku di Facebook atau kalian bisa komen di kolom komentar ya guys supaya kalian bisa menguji seberapa kreatif diri kalian dalam bermain Minecraft ya guys Oke guys jadi see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati